Intro Saudara-saudara yang terkasih, shalom, semoga damai Kristus berserta dengan saudara Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa Ya Tuhan kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima sabda Tuhan Hadirilah ya Bapak, menolong setiap kami yang mendengarkan Biarlah kami mampu mengerti dan melaksanakannya Di dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin Saudara-saudara yang terkasih, mari kita renungkan firman Tuhan dari kitab Keluaran 9 Ayat yang ke-34 dan 35 Keluaran 9 ayat 34 dan 35 Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan, hujan es dan guruh telah berhenti Maka teruslah ia berbuat dosa Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya Berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi Seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan sebagai orang percaya sudah tentu Sudah semestinya setiap kita membutuhkan pertolongan dan kita meminta pertolongan kepada Tuhan Lalu ketika kita memperoleh pertolongan itu kita bersyukur kepada Tuhan Tetapi dalam kisah yang kita baca tadi, dalam penggalan firman Tuhan yang kita baca tadi Bercerita tentang sikap Firaun Seorang pemimpin dari bangsa Mesir Kita tahu kisah ketika bangsa Israel akan dikeluarkan oleh Tuhan dari tanah Mesir Tuhan menurunkan 10 tulah atas orang-orang Mesir, atas bangsa Mesir Dan ada yang, ada pola yang sama dari sikap seorang Firaun Sebagai pemimpin dari bangsa Mesir Yaitu ketika satu tulah diturunkan Dia menyesal dan dia meminta tolong kepada Musa dan Harun yang menjadi perantara waktu itu Untuk membebaskan atau melepaskan orang Mesir atau bangsa Mesir dari tulah itu Dan ketika setelah itu Musa dan Harun berdoa kepada Tuhan Dan tulah itu sudah dilepaskan Sikap Firaun tetap sama Berkeras hati Firaun tetap tidak mau melepaskan bangsa Israel dari Mesir Padahal sebelumnya ketika tulah itu masih ada Ketika ada tulah di bangsa itu Dia memohon kepada Musa dan Harun Tolonglah ayo berdoa kepada Tuhan Supaya tulah ini pergi dari bangsa ku Nanti kalau sudah tulah ini hilang Aku janji kalian bangsa Israel boleh pergi Boleh menyembah kepada Tuhan Di padang gurun seperti yang kalian minta itu Itu yang dikatakannya Kalau saudara-saudara bisa membaca dari sikap sepuluh tulah ini Sikapnya seperti itu Ketika datang tulah Meminta pertolongan Memohon-mohon Bahkan berjanji nanti kalau sudah hilang tulahnya Akan melakukan seperti yang Tuhan mau Tetapi setelah tulah itu benar-benar hilang Sikapnya tetap berkeras hati Tetap berbuat dosa Bahkan dalam bacaan kita tadi Ia tetap berbuat dosa Ia tetap berkeras hati Baik ia maupun para pegawainya Setelah-setelah terkasih di dalam Tuhan Memang dalam kisah sepuluh tulah ini Tuhan lah yang membuat Firaun berkeras hati Untuk memberi pelajaran Atau memberikan pengajaran Ataupun menguatkan iman orang Israel Dan menunjukkan bahwa Tuhan lah yang berkuasa Daripada bangsa Mesir Ataupun apa yang disembah oleh bangsa Mesir Tetapi kalau kita Bercermin Bercermin Berefleksi dari sikap Firaun ini Yang ketika dalam kesulitan Yang ketika dalam pergumulan Meminta pertolongan Memohon-mohon kepada Tuhan Supaya dilepaskan dari kesulitan ini Bahkan juga terkadang berjanji Tuhan Nanti kalau aku sudah lepas dari permasalahan ini Kalau aku sudah lepas dari persoalan ini Aku janji akan lebih sering berdoa Aku janji akan lebih sering baca firman Tuhan Aku janji akan lebih sering beribadah Lebih sering melayani lagi di gereja Lebih sering mengasihi Aku berjanji Kalau masa lainnya selesai Aku akan mengampuni dia Berapa sering dalam kehidupan kita Ketika kita menghadapi masalah Persoalan dalam kehidupan Kita memohon pertolongan Tuhan Dan kita juga berjanji kepada Tuhan Dan nanti aku akan lebih baik lagi Seperti yang dilakukan oleh Firaun ini Tetapi dalam kenyataannya Ketika Tuhan sudah menolong kita Ketika masalah itu sudah diangkat dari hidup kita Ketika kita sudah ditunjukkan jalan keluar Dari masalah-masalah hidup kita Apakah kita sungguh-sungguh melakukan janji-janji kita Kepada Tuhan yang kita lakukan sebelumnya itu Hanya kita yang bisa menjawabnya Hanya kita yang bisa melihat dalam diri kita Kedalam hati kita Dan Tuhan sendiri yang tahu Betapa dulu kita berjanji Betapa dulu kita memohon-mohon kepada Tuhan Tetapi setelah pertolongan Tuhan itu datang Belum tentu kita mewujudkan janji itu Maka mari kita belajar dari kisah ini Dari firman Tuhan ini Untuk tetap bersyukur kepada Tuhan Dan menjadikan pertolongan Tuhan itu Momentum untuk menjadi lebih baik lagi Artinya ketika Tuhan menolong kita Tuhan memberikan jalan keluar Petunjuk dari persoalan pergumulan hidup kita Tuhan memberikan kesembuhan dari penyakit kita Itulah momen yang terbaik Untuk menjadi orang yang lebih berkenan di hadapan Tuhan Itulah momentum ketika kita merasakan Kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup kita Maka sudah semestinya Pertolongan Tuhan itu mengubah hidup kita Menjadi lebih baik lagi Kiranya Tuhan memampukan kita semua Mari kita berdoa Ya Tuhan yang mengakasih ala sumber pertolongan kami Bersyukur ya Tuhan saat ini Kami engkau ingatkan lagi Untuk sungguh-sungguh menanggapi Pertolongan Tuhan Dengan hidup yang baru Dengan memperbaiki perilaku hidup kami yang lama Dengan menepati janji-janji yang kami ucapkan Ketika kami memohon pertolongan kepadamu Ya Bapak yang mengakasih Kami sungguh menyadari Sering kali kami bersikap seperti Firaun Yang lupa diri Yang mengeraskan hati kami Kami sudah menerima pertolongan dari engkau Namun hidup kami tetap sama seperti dahulu Maka kini ya Tuhan Mampukan kami Beri kami kekuatan Ingatkan kami terus Supaya kami bisa hidup Seturut dengan gandang ini Dan pertolonganmu yang mengubah kehidupan kami Di dalam Kristus Yesus kami berdoa Amin Demikian perlenggan firman Tuhan kita saat ini Sampai jumpa di perlenggan berikutnya Tuhan memberkati Sampai jumpa di perlenggan berikutnya Sampai jumpa di perlenggan berikutnya Sampai jumpa di perlenggan berikutnya